Selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia, PMI menyebutkan stok darah nasional terus menipis, masyarakat diduka kerap takut untuk mendonorkan darahnya karena pandemi COVID-19. Ditemui usai mendonorkan darah, anggota Komisi 9 DPR RI Chris Dayanti menyebutkan, selama pandemi hanya 300 dari sekitar 1.000 pendonor yang aktif mendonorkan darahnya. Untuk itu, Chris Dayanti meminta selain menunggu kebijakan pemerintah atas penanggulangan COVID-19, masyarakat juga diminta bersama-sama bergerak dan mendonorkan darahnya untuk masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Memang sebelum COVID-19 ada sekitar 1.000 pendonor darah yang bisa diterima oleh Palang Merah Indonesia. Tapi semenjak COVID-19 hanya sekitar 300-400 pendonor darah yang aktif untuk menjadi pendonor darah yang rutin. Lebih lanjut, Chris Dayanti menyebutkan stok darah nasional yang dimiliki PMI masih jauh dari standar minimal Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Indonesia disebut seharusnya memiliki ketersediaan darah sebanyak 2% atau sebanyak 5,2 juta kantong darah per tahun. Stok darah nasional kita memang di bawah standar yang WHO tentukan yaitu 2%, artinya 5,2 juta kantong darah itu kita butuhkan setiap tahunnya di negara kita. Kita nggak tahu, kita nggak mengenal orang lain yang kita donor, tapi betapa itu adalah jadi satu hal yang mulia. Saya pikir hal ini sangat-sangat bermanfaat. Dalam rangka ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-50, Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menggelar donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia. Terisya Dantegar, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.